Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Serta cuka sebagai pereaksi Di sini ada cuka yang berfungsi untuk mengikat gugus negatif pada sampel protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi Apabila protein diberikan sedikit asam akan mengendap, tetapi apabila ditambahkan asam yang berlebih, maka sampel yang mengandung protein akan menggumpal atau mengalami koagulasi Pertama, siapkan sampel yang telah ditentukan, kemudian dimasukkan beberapa tetes cuka ke dalam masing-masing sampel, amati perubahan yang terjadi Selanjutnya, identifikasi protein menggunakan media tambahan dengan air panas Masukkan sampel yang telah ditentukan dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi air panas Diamkan selama beberapa menit dan lihat atau amati perubahan yang terjadi Setelah itu, kita tambahkan air cuka ke dalam sampel-sampel tersebut Setelah kami melakukan praktikum, maka kami mendapatkan hasil di mana terdapat beberapa sampel yang menggumpal Sampel yang menggumpal terdiri atas susu UHT atau susu pool cream, susu kedelai, putih telur, dan juga kuning telur Sedangkan pada sampel minyak, air gula, dan juga kecap, pada ketiga sampel tersebut tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang mengandung protein terdiri atas kuning telur, putih telur, susu pool cream atau UHT, dan juga susu kedelai Keempat sampel tersebut dibuktikan mengandung protein karena dapat kita lihat terjadi proses penggumpalan atau koagulasi Di mana hal tersebut menandakan adanya proses penaturasi protein yang terjadi pada beberapa sampel yang mengandung protein di dalamnya Terima kasih telah menonton!